Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekanku yang saya hormati Mengingat Kita melaksanakan proses pembelajaran secara daring Maka Setidaknya Kita harus minimal ya Untuk penyampaian KBM itu Melalui apapun yang guru-guru Mampu Bisa Google Form Bisa Youtube dan lain sebagainya Tapi yang terpenting Setidaknya setiap guru itu Bisa Mampu untuk Minimal membuat daftar hadir Nah kali ini Saya akan sampaikan cara membuat Atau tutorial tentang membuat daftar hadir Setiap mata pelajaran Oke kita mulai Kita buka disini Google Google Nah disini Bisa memakai ini Ya Terserah Tuh bisa Ataupun Kalau yang sudah di setting Biasanya sudah begini nih Google Nah klik aja di atas Tulis Google Form Nah ini Tinggal klik Google Form Nah Silahkan kita Klik yang ini Google Form Buka Google Form Buka yang berwarna biru Buka Google Form Nah kalau sudah tampilan begini Berarti nanti Disini sudah ada email Ada fotonya ini Kalau yang biasanya Tidak mengupload foto Berarti disini hanya Identitas nama Biasanya Ada yang biasanya disini MN Nama doang Kalau sudah di foto Berarti ada fotonya disini Oke Kalau berarti Kalau sudah tampilan begini Akan tersimpan Google Form ini nanti Di email kita Nah gimana caranya Kayak klik yang formulir Tanpa judul Yang atas ya Formulir tanpa judul Tinggal tulis Misalnya Nah klik saja Tulis Absent Kelas Tujuh Misalnya Mapel Mata pelajaran Bahasa Arab Nah Kalau sudah begini Tinggal klik yang bagian bawah Formulir tanpa judul Tinggal klik saja Tangannya disini Tep Nah otomatis Sudah sama dengan yang di atas Baru nanti kita ke bawah Pertanyaan Nah Pertanyaan tentunya disini Kalau membuat absen Itu biasanya Hari dan tanggal Hari Dan tanggal Nah Silahkan Setelah itu Dia akan terisi Sendiri Bulan Hari Dan tahun Untuk 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 pilihannya otomatis Ini bisa Ini pilihan ini Macem-macem Ya Ada pilihan Jawaban singkat Paragraf Pilihan ganda Sentra Nah Kalau disini Biasanya Kalau ketika kita menulis Hari tanggal Itu otomatis Nanti tampilannya Bulan dan tanggal Oke Tinggal kita lanjutkan Hari dan tanggal Nah Klik Nah Hari dan tanggal Silahkan Nyalakan Tombol yang ini Tuh Nih Tuh Nah ini nyala nih Berarti nanti Wajib diisi Kalau tidak diisi Dia Tidak bisa Apa namanya Melanjutkan Ini aja Ganti-ganti tuh Kalau nyala Ungu Berarti tanggal Itu nyala Wajib diisi Nah Setelah itu Lanjut Ke bawah Hari dan tanggal Klik Tombol Tambah Nih Yang bagian pojok Bawah Tambah Nah Tambah pertanyaan Hari dan tanggal Berarti Disini Kira-kira Untuk absen Itu adalah Nama Namanya siapa Nah untuk nama Otomatis Biasanya jawaban singkat Andi Markona Sarboa Jawaban singkat Sudah ya Tinggal klik On Yang Begini Ganti-ganti nih Nih Untuk Wajib diisi Nanti ada tanda bintangnya Yang wajib diisi Jawaban singkat Berarti Lanjut Tanda plus Yang di bawah Lagi nih Nah Sudah Berarti Tanggal Di tanggal Nama Boleh dah Ditambah Misalnya Nama Kelas Ya Kelas dah Kelas 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 berapa Dan ini juga Jawabannya singkat Atau Atau mungkin Kalau Misalnya Mau pakai option Kelas 7 Ini Misalnya Optionnya apa 7A 7A Kalau option Berarti lebih dari Satu Klik lagi Tambah B 7B Misalnya 7B Oke Silahkan Klik yang ini Ya Ini pilihan ganda tuh Kalau ada option Berarti disini Pilihan ganda Nah Baru selanjutnya Silahkan klik yang ini Nyalakan Baru Tambah lagi Yang bawah Setelah Hari tanggal Nama Kelas Dan Apa tadi Kelas sudah Nama sudah Berarti Yang selanjutnya adalah Keterangan 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 Ini optionnya Pilihan ganda Ini tinggal Pilih aja Disini sebenarnya tuh Jawaban singkat Pilihan ganda Cotak centra Dan sebagainya tuh Karena disini ada Ini adalah Pilihan ganda Karena nanti Keterangannya Bisa Pilihan gandanya Misalnya disini Hadir Opsi 1 Klik saja Hadir Yang kedua Misalnya Ijin Yang ketiga Option ketiga Klik lagi Sakit Oke Cukup 3 Misalnya Tinggal Nyalakan Ini Tombol Nyalakan Yang ini Sudah Cukup Hari Hari Tanggal Nama Kelas Keterangan Hadir Ijin Atau Sakit Selesai Nah Setelah Nah setelah Selesai Maka Kita Lihat Lihatnya Dimana Lihat disini Boleh Nih Apa yang Sudah Ini Boleh Buat warna Ini Buat warna Ini Kalau Kalau mau Pakai Atau Nah itu Sudah Selesai Baru Nanti Kalau sudah Ini Lihat Di Settingan Nah setelan Setelan Yang klik Klik Di samping Foto Yang ada Tiga titik Klik Untuk Settingan Jangan lupa Settingan Ini Setelan Yang kedua Klik Setelan Nih Nah Setelan Nah Batasi Satu Tanggapan Nih Agar Siswa Yang Mengirim Itu Tidak Bisa Mengirim Lagi Karena Sudah Dibatasi Satu Tanggapan Nanti Kalau Nggak Disetting Kalau Begini Nanti Dia Kirim Berkali Kali Bingung Namanya Sama Bisa Dua Kali Bisa Tiga Kali Makanya Kita Batasi Di Tanggapan Cukup Satu Tanggapan Cukup Sampai Disini Ini 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 Setting Saya Kira Presentasi Nggak Usah Simpan Kalau Selesai Nah Setelah Disimpan Kita Tinggal Kirim Dari Mana Ngirimnya Yang Tanda Panah Atas Nih Foto Titik Tiga Nih Ada Lagi Tanda Panah Nah Bagian Kita Kirim Tanda Panah Nih Tuh Setelah Kirim Klik Yang Tanda Apa Ini Namanya Ya Tuh Tanda Tengah Yang Ini Baru Ini Perpendek Nah Sudah Di Perpendek Silahkan Ada Menu Salin Disini Salin Nah Setelah Salin Kita Buka WA Klik Aja Yang Bawah Kita Cari WA Nah Disini WA Kita Kirim Misalnya Ke Wildan Go Wildan Nah Yang Tadi Tinggal Teken Disini Tempel Nah Ini Dia Yang Tadi Ya Klik Saja Disini Kita Kasih Dah Daftar Hadir Kelas Tujuh Selesai Ya Nah Setelah Itu Kita Kirim Tek Nah Selesai Dah Nah Nanti Siswa Tinggal Membuka Ini Daftar Hadir Ini Oke Demikian Barangkali Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 D Wabarakatuh